Sekolah Divisi Diving melaksanakan eksekusi lapangan di Pantai Pasir Putih, Situbondo pada tanggal 16-18 Agustus 2021 dengan tim yang tersisa sebanyak 3 orang. Sebelumnya, kami juga sudah melaksanakan latihan, materi, tryout, dan uji kelayakan agar bisa sampai di titik ini. Halo, saya Ana dari Divisi Diving. Akhirnya, kami telah melaksanakan upacara pemberangkatan pada tanggal 15 Agustus 2021. Sampai jumpa besok! Selamat pagi! Sekarang kita mau-mau-mau otw ke Bungor, ini kita naik sepeda di Bantu Ika dan Yasmin. Terima kasih. Selamat pagi! Yasmin! Yasmin! Setelah melewati perjalanan dengan bus sekitar 5 jam, akhirnya tim sampai di Pasir Putih dan bertemu dengan Pak Kelantung selaku instruktur kami. Selamat pagi! Baik, selamat pagi! Kami dari Himapala Daswat, tadi sudah melakukan olahraga pagi, dan kita akan melakukan selam di Pantai Pasir Putih, Sudukondol. Nah, kali ini kita sedang menyiapkan alat sebelum melakukan selam. Dan untuk lanjutannya, stay tune ya di video kita. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada hari ini, tim pertama kalinya terjun ke laut untuk mengaplikasikan materi-materi yang telah dipelajari selama ini. Tim melakukan pencarian rabeh dan melakukan pendataan di substrat Himapala yang perlu untuk ditransplantasi terunggu karang. Ya, kegiatan di hari kedua. Kita ini, di pagi ini adalah transplantasi terunggu karang. Dengan empat orang, nantinya ada saya, Aina, Fikri, Mbak Ken, dan didampingi oleh Mas Lizar. Stay tune! Ya, bagaimana Saudara Fikri untuk kesan-pesan Sekolah Divisi Daipi ini? Kesan-pesannya hebat. Acara Divisi ini luar biasa. Ini sekaligus menambah pengalaman saya yang notabenya dari dulu kita pernah menyelam. Jadi sekarang bisa menyelam. Mantap! Untuk si kesehatan, sediakan sunblock supaya nggak kosong. Oke? Lalu kita juga mau berterima kasih banget sama Mas Lizar yang sudah membantu kita dari nol. Yang nggak tahu apa-apa sampai bisa apa-apa. Ya, Pak Lizar selaku instruktor. Terus juga terima kasih buat Pak Lantung. Sekolah Divisi Daipi 2021 memang telah selesai. Namun, perjalanan untuk terus belajar tak pernah usai. Sampai bertemu di dunia bawah laut.